Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alayhi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alayhi wa sallim Rabbi fangfa'ana biberkatihim wahdinal husna bihuramatihim Rabbi fangfa'ana biberkatihim wahdinal husna bihuramatihim terus muntahin ini saya sudah berada di ketiaman jadi ini sama Neng Mariam sudah disini ya mudah-mudahan ada solusi lah Umi saya mau ngobrol Assalamualaikum Umi saya dengan Sarnin kebetulan tadi saya kesini sama Neng Mariam tadi di jalan dan saya ini kenal disana udah lama lah kenal sama kameramen terus saya mau silatur Umi sama Pak Kiai terus gimana terkait dengan pengajian-pengajian disini gimana diganggunya saya tiap hari di saat lagi ngajak ngaji anak-anak terkadang diganggu sama warga depan reman-reman terkadang dilemparin kotoran oh dilemparin kotoran sedang dilemparin kayu batu kenapa enggak coba ngomong sama Pak RT, Pak RW atau kepala desa setempat gimana atau ada ancaman gitu saya belum sempat Pak RT, Pak RW oh ditahan aja gitu karena saya setiap harinya sibuk nguruhnya anak-anak naji karena warga sini banyak yang buta buruk buruk pada mengenang agama oh berarti perjuangnya sangat berat gitu ya katanya Umi juga pernah sakit ya Umi ya katanya disantet sama dukun disininya juga betul yang asli orang sininya nih istri ya berarti yang sini istri orang sininya oh berarti pendatangnya nah kalau saya nanti ikut campur tentang masa ini enggak apa-apa enggak apa-apa ya pokoknya saya sih gimana ya saya sih enggak soa-soaan lah saya enggak kan saya kasihan ketika ada orang disini untuk menyiarkan Islam untuk amar mahluk naimungkar akan tetapi diintimidasi diserang, diancam nah saya sangat senang nih apalagi ngancam-ngancam nyantet-nyantet gitu saya senang saya bahkan pengen ketemu langsung dengan itu bedongkot-bedongkotnya kalau diizinkan kalau diizinkan kalau diizinkan kalau diizinkan yang penting kan ini masalahnya cepat dari itu loh daripada terus larut-larut begitu kan biar pakenya juga kan enak untuk siarnya ngajarnya juga enak pulangnya juga enak karena tadi di jalan juga kan neng diam juga ngomong katanya kalau lagi pengajian disini coba dibubarin orang-orangnya dilemparin terus diteriakin kadang yang ngajul diancam-ancamin semua rumahnya di datang-datang nah saya tertarik makanya kayak begitu tapi gak ada masalah kan kalau saya ikut campur disini oke gak apa-apa no gak apa-apa ya kalau kan saya minta yang membantu saya ya saya lebih tenang lagi nyaman dan damai adil lagi halo sahabat semoga keberkahan dan keridoan Allah selalu menyertai kita semua dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita baik di dunia maupun di akhirat amin Kiai yang ada di hadapan Kang Ujam Bustomi ini dia adalah Kiai Jalaluddin ayah dari Sang Ustazah Mariam akhirnya Kang Ujam Bustomi bisa mengetahui akan perihal yang terjadi pada keluarga Sang Ustazah tersebut Kiai Jalaluddin itu pun sudah menceritakan perihal awal mula dirinya datang kemudian berusaha mengajarkan anak-anak dan warga sekitar untuk mengaji dan mengenal agama Islam hingga akhirnya mereka mendapatkan teror dari para dukun-dukun preman Sang Kiai Jalaluddin pun bercerita walaupun dia berusaha meminta bantuan dari Pak RT dan Pak Kades namun rupanya para dukun preman itu justru semakin meraja lela dalam intimidasi dan ancamannya dan pada akhirnya Sang Kiai dan keluarga untuk sementara hanya bisa diam dan pasrah dengan semuanya hingga kemudian Ning Mariam itu pun mempunyai ide untuk meminta bantuan pada Kang Ujang Bustomi Kang Ujang pun kemudian meminta izin kepada Sang Kiai bahwasannya beliau akan berusaha membantu agar Sang Kiai lebih nyaman lagi dalam dakwahnya Kang Ujang Bustomi juga berjanji beliau akan tetap berusaha hingga para preman dukun itu tidak lagi bisa mengganggu bahkan jika mungkin akan menyadarkan mereka semua sehingga kampung ini akan bisa menjadi kampung yang religius pada akhirnya namun dengan tiba-tiba saja di tengah-tengah percakapan mereka ada suara gedoran pada pintu rumah Sang Kiai Jalaluddin rupanya kini telah datang beberapa preman dukun yang mana mereka merasa marah akibat anak buahnya telah Kang Ujang Bustomi kalahkan Assalamualaikum saya dengan Sarmin saya dengan Sarmin Anda siapa? saya Jarot warga di sini yuk yuk anda siapa? Jarot yang ini saya kata Jarot lah emang kenapa? Anda yang sopan dong datang ini Kiai loh ah Kiai jelas jelas baik-baik dia 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 yang maksudnya kan yang sopan dong mas yang sopan Anda ini datang ke rumah orang terus ketok pintu Assalamualaikum Anda diajarkan sopan santun tidak perlu perlu kenapa? payahan apa? anda yang sopan ini Kiai loh nah anda kenapa benci sekali sama Kiai ini? tersep yang kena tangguh marah merasa kausik kan tadi saya sudah ngomong sama Kiai ini juga tidak pernah mengganggu anda kok merasa kausik kausiknya kenapa? lah kausiknya gimana? lah kok merasa pengajian kenapa? maksudnya andanya manusia anda manusia bukan sih? manusia ya kenapa ada orang kok orang yang tersep tapi anak buah anak buah anak buahnya tadi ngomong apa? anak buahnya tadi ngomong apa? awas buahnya tadi mana anak buahnya yang boleh dicekak tuh sama saya buahnya gak lawan oh hayu adilis ya gak dicekak dan nyilai nah nih saya siap anda minta maaf gak sama Kiai? selayang kayak cabul itu mah eh? anak buahnya diperkosa kemana anak buahnya anak buahnya 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 kan nyaman anak buahnya jangan asal ngomong ya? cabul dari mana anda? pokoknya tuh buahnya cabul kayak cabul cuman nah dan Kiai lah ayah buahnya anda jangan kayak gitu kalau anak buahnya cabul laporin dong kepada pihak yang berwajib anda jangan mengatimi pegit saya sih cuma ngomong nih sama anda anda punya sopan santun kalau anda punya sopan santun minta maaf dong sama Kiai ayah anda gak usah teriak disini ayah datang jaga aliran ayah ini dia nah ayah ayah anda minta maaf sekali lagi minta maaf minta maaf minta maaf ayah aduk jajatan apa? kok aku yang bunahun nah anda bisa gak sopan saya juga bisa berdiri anda gak usah kayak gitu lah gak usah sosokan kamu maaf nyasiah yang bunahun pokoknya kalau ikut cabul karena urusan ayah yang ikut cabul saya sudah ikut cabul saya sudah datang disini aduk jajatan mas Armin ribut dengan ayah aduk jajatan dengan ayah enak kerek ayah ribut dengan ayah saya sudah kerek ayah ayuh 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 Bantuin saya Pak, baca suara inggras Bantuin, pakai bantuin saya baca suara inggras Bantuin, bantuin Bantuin, bantuin